Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Paris Sinopil bagian 789 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Kinchen dan yang lainnya mendongak dan melihat bahwa dalam badai di kejauhan Ada naga gelap banjir yang mengerikan Setiap naga gelap memiliki panjang 100 meter Ditutupi sisi gelap, memancarkan suasana kacau yang menakutkan Melihat sekililing ada ratusan naga gelap yang padat Masing-masing dengan basis kultipasi puncak tahap tengah suci surgawi Berkumpul bersama, hukum mengerikan dari ras monster telah mengembun menjadi langit Dikombinasikan dengan badai kekacauan Meliputi ribuan mil Pada saat ini naga gelap itu meraung Menyerang dengan panik di posisi tengah Sepertinya sedang mengepung seseorang Hati-hati ini adalah naga badai kegelapan di lautan kekacauan Itu adalah salah satu monster terkuat di lautan kekacauan Jauh lebih kuat dari burung petir sebelumnya Pada tahun-tahun sebelumnya banyak orang suci jatuh di bawah serangan naga badai kegelapan ini Selanjutnya, saya juga tidak mengerti mengapa begitu banyak naga yang muncul sekaligus saat ini Kata Jauh Seng, dia juga nampak merubah ekspresinya dan berkata dengan heran Naga badai gelap Kata Kincen, saat ini dia juga telah memperhatikan naga hitam ini Berjalan bolak-balik di dalam badai yang kacau Seolah-olah badai itu lahir dari mereka Dan mereka adalah penguasa badai ini Selain itu, hukum suci surgawi yang menakut yang dipancarkan oleh naga gelap ini Diatur dalam susunan Seperti tong besi Membuat orang tidak mungkin menyeberangi kolam guntur ini Bahkan kekuatan Kincen merasa sedikit takut Lagi pula ada terlalu banyak dari naga gelap ini Jika hanya ada satu atau sepuluh Maka Kincen dapat membunuhnya tanpa rasa takut Tetapi sekarang ada lebih dari seratus Apa konsep ini? Orang bisa dibunuh dengan mudah Tampaknya ada seseorang yang sedang bertarung dengan naga gelap ini Bagaimana? Apakah kita ingin pergi dari sini? Dan tidak terlibat dalam badai ini Kata Suyue dia berkata seraya mengerutkan kening dengan retret di matanya Bukan karena mereka takut kepada naga badai gelap ini Tetapi mereka tidak tahu siapa yang sedang dikepung oleh naga gelap ini Jika orang yang dikepung oleh naga gelap ini adalah musuh mereka Maka itu mungkin akan lebih berbahaya Namun pada saat ini serangkaian suara dingin yang akrab terdengar Kincen dan yang lainnya mengerutkan kening Suara-suara itu sebenarnya agak familiar Ini orang-orang dari Istana Guanghan Kata Jowuseng dia berseru Naga air badai gelap tak berujung di depan mereka meraung dan membunuh dengan panik Dan di tengah tarian naga yang tak terbatas Serangkaian yuan suci yang mengerikan melonjak Dan samar-samar Anda bisa melihat serangkaian kilatan cahaya Dan kemarahan master terdengar Suaranya renyah Di saat Kincen mendengar suara ini Dia menyadari bahwa itu adalah suara wuling dari Istana Guanghan yang sedang bertarung Ini benar-benar dari Istana Guanghan Mata semua orang memadat dan mereka tidak mengira bahwa Orang-orang yang terperangkap di tengah badai oleh naga gelap itu Sebenarnya orang-orang dari Istana Guanghan Saudara Jowus apa yang harus saya lakukan? Kata Kincen sosoknya berencana untuk pergi namun tiba-tiba dia berhenti Kincen juga membuka matanya dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyebar Dan dia seketika melihat pusat naga gelap itu Dalam badai gelap membentang ke ruang yang tak terhitung jumlahnya Tidak tahu berapa banyak batasan kuat yang tak terhitung jumlahnya Harta suci menjalin dan menari di dalamnya Kincen melihat memang itu adalah orang-orang dari Istana Guanghan Selain itu ada juga beberapa putra suci dari pasukan lain di Istana Guanghan Saat ini mereka semua membentuk formasi besar Untuk melawan erosi dari naga gelap ini Tidak mengapa tidak ada Wei Si King di antara para murid Istana Guanghan Dia adalah senior perempuan dari Istana Guanghan dan pasti akan berada di tim Jika dia ada di sana dengan tingkat kultipasinya Istana Guanghan ini pasti dapat mendukungnya dengan lebih mudah Dan bahkan membunuh naga gelap itu Tetapi sekarang orang-orang ini hanya berjuang untuk mendukungnya Gumam Kincen diam mengerutkan alisnya dan berpikir sedikit Dan kemudian berbagai pikiran muncul di benaknya dan auranya melintas Kakak Joe ayo cepat pergi Naga gelap yang kejam ini sangat kuat Jika kita dikepung kita akan mendapat masalah Selain itu orang-orang dari Istana Guanghan memiliki basis kultipasi yang luar biasa Dan membawa banyak harta karun Mereka pasti dapat keluar dari kepungan naga gelap itu Kata Su Jing dia berkata dengan suara yang dalam Kita tidak bisa pergi Kata Jawa Seng dia tiba-tiba mengatakan sesuatu Dan kemudian semua orang melihat bahwa Naga gelap yang ganas itu telah menatap mereka Segera setelah naga gelap itu melihat keberadaan Kincen dan yang lainnya Naga gelap itu segera memisahkan sebagian dari mereka dan menyerbu ke arah Kincen Itu prajurit manusia Kelompok prajurit manusia lainnya Prajurit manusia ini datang ke lautan kekacauan kita Untuk membunuh kita dan menampas kekayaan kita Sayangnya setiap kali mereka bertemu dengan kita Mereka hanya mencari kematian mereka sendiri Membunuh mereka Seseorang dari ras manusia sebelumnya pergi ke dasar laut Dan mencoba menemukan Patriarch Itu adalah jalan buntu Ada juga aura yang kuat di antara kelompok master ras manusia ini Karakter seperti itu pasti orang yang kuat Jika kita membunuhnya dan memurnikannya menjadi boneka Kita bisa lebih mengerti tentang manusia Ayo bunuh Tiba-tiba kekuatan dan pikiran ilahi bergerak Dan segera naga gelap yang tertiru jumlahnya menyapu kekehampaan Dan segera terbang keluar dari tim 20 hingga 30 naga gelap yang kejar masing-masing dari mereka Menggunakan kekuatan iblis mereka Untuk terhubung menjadi satu bagian Langsung melintasi jarak yang jauh Dan langsung menyelimuti Kinchen dan yang lainnya Naga gelap yang ganas ini berani menyerang kita Atas inisiatif mereka sendiri Mereka hanya mencari kematian Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita adalah manusia biasa Teriak Dao Jengsi Seketika jembatan Naehe muncul dan dia langsung menyerang Segera seekor naga gelap berteriak dan tiba-tiba ditusu Segera darah berterbangan dari naga gelap itu Dan sisik naga gelap itu juga terkoyak Namun di saat naga gelap ini yang sangat terluka Tetapi itu belum mati Dia meraung dan kekuatan gelap melonjak di tubuhnya Menghapus aura kacau yang ditampilkan Dao Jengsi Kemudian dia meraung dan mundur Dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dalam badai yang kacau Dan kemudian dia memperbaiki lukanya dan memulihkan kekuatannya Dan segera lukanya sembuh dan kekuatannya dipulihkan Melihat itu Dao Jengsi terkejut Serangan jembatan Naehe nya gagal membunuh naga gelap itu Kekuatan naga gelap itu jauh melebihi ekspektasinya Saat ini yang lain juga terkejut Mata mereka menunjukkan warna yang serius Dan kekuatan naga gelap itu memang mengejutkan Biarkan aku mencobanya Kata Jawa Jengsi dia berteriak dengan dingin Segera dia langsung merilis serangannya Dan langsung menyerang kelompok naga gelap itu Saat ini Kinchen akhirnya melihat Jawa Jengsi bergerak Dan memang kekuatannya sangat kuat Di saat serangannya itu menghantam naga gelap itu Naga gelap itu langsung dibombardir Mata Kinchen berkilat dan dia sudah menebak Tentang kekuatan Jawa Jengsi Tidak, prajurit manusia ini sangat kuat Nampak banyak naga gelap itu meraung Berkeliaran dan bergegas maju Mereka semua pergi ke tempat sebelumnya Ayo pergi, pergi ke pusat formasi besar Dan temui orang-orang dari istana Guanghan Kata Kinchen matanya berkedip dan dia langsung bergegas Pergi, ayo masuk juga Kata Jawa Jengsi, segera Suyue dan yang lainnya Dan cepat juga bergegas Seseorang akan datang Apakah seorang master lainnya? Lihat aku melihatnya Itu adalah Jawa Jengsi dan Kinchen Mereka melawan naga gelap ini Pada saat ini di dalam formasi besar Istana Guanghan dan banyak wanita suci dari istana Guanghan Juga merasakan Kinchen dan gerakan mereka Dan mereka semua sangat gembira Mengungkapkan kejutan Mereka sebelumnya mengalami di sini Tetapi tiba-tiba menghadapi badai yang kacau Dan diserang dan dibunuh oleh naga badai gelap ini Mereka kaget dan marah di hati mereka Pada saat ini mereka merasakan Betapa bersemangatnya mereka ketika kelompok Kinchen datang Terima kasih teman-teman dari Tianjuo atas bantuanmu Segera beberapa orang suci wanita dari istana Guanghan Terbang dan berkata dengan tangan mereka Dan banyak orang suci dari pasukan lain di istana Guanghan Bahkan lebih bersemangat Dimana kakakmu Wei Siking? Kata Kinchen dia meririk ke sana Dan ada banyak orang suci berdiri di sana Tetapi Wei Siking tidak ada Dan bahkan Murong Bingyun juga tidak ada di sana Dan Kinchen sedikit mengernyit Jika bukan karena ketidak hadiran Wei Siking Para wanita suci dan putra suci dari istana Guanghan Tidak akan begitu ditekan oleh naga gelap ini Sebelumnya kami menghadapi naga gelap ini Dan kami tidak dapat membunuh mereka sepanjang waktu Saudara Wei Siking menemukan bahwa naga gelap ini Sebenarnya dikendalikan oleh seorang pemimpin tertentu Di lautan kekacauan Jadi dia memasuki lautan kekacauan bersama Murong Bingyun Dan berencana untuk membunuh pemimpin naga gelap ini Karena selama pemimpin naga gelap ini dipenggal Krisis secara alami akan terselesaikan Kata seorang wanita suci dari istana Guanghan Pemimpin Dao Jeng Si dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka Naga gelap biasa ini saja sudah sangat kejam dan begitu menakutkan Jadi seberapa menakutkan pemimpin mereka Wei Siking benar-benar berani masuk Apa Murong Bingyun juga masuk? Kata Kinchen dia semakin mengerutkan kening Dia pernah bertarung melawan Murong Bingyun sebelumnya Secara alami dia tahu bahwa Meskipun kekuatan Murong Bingyun kuat Tetapi itu tidak dapat membantu Wei Siking sama sekali Tetapi malah akan menambahkan bahaya Tidak Sepertinya tidak sesederhana itu Kata Kinchen Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Kinchen untuk pertama kalinya Sudah berapa lama mereka turun? Tanya Kinchen Tuan saudari dan mereka turun sekitar setengah jam Kata Wu Ling dia buru-buru berkata Dia baru ingat bahwa Kinchen hebat Meskipun Kinchen sangat mengesalkan Tetapi dia juga tahu bahwa Murong Bingyun adalah wanitanya Setengah jam Mata Kinchen memadat Sebenarnya seharusnya sudah ada pergerakan untuk waktu yang lama Tetapi sekarang Meskipun dasar laut yang kacau bergolak Tidak ada peluktuasi pertempuran yang sengit Bukankah tujuan mereka memasuki lautan yang kacau? Apakah ada tujuan lain mereka memasuki lautan yang kacau ini? Naga gelap ini adalah ras naga gelap Mereka sangat kuat Dan pasti memiliki penas suci kuno di dasar laut yang mengalir di dalamnya Dan itu pasti adalah penas suci kuno kelas tinggi Selama saya merebut penas suci kuno di dasar laut ras ini Saya pasti dapat membuat tingkat kultipasi saya meningkat Mungkinkah Murong Bingyun dan yang lainnya sedang mencari penas suci dari ras naga gelap ini? Bumam Kinchen pikiran ilahinya tiba-tiba berkedip Dan matanya tiba-tiba menjadi cerah Itu mungkin Boom! Kinchen kemudian langsung menembak Langsung meraih naga gelap di sekitarnya Kemudian menggunakan teknik telarang jiwa surgawi Dan mulai menjarah ingatan jiwa mereka Benar saja dari ingatan jiwa yang berantakan dari naga gelap itu Dia menemukan naga gelap yang kejam jauh di dasar laut yang terpencil di dalam Di sarangnya terlihat ada penas suci kuno Dan penas suci kuno ini adalah penas suci kuno tingkat tinggi Namun penas suci kuno ini nampak sedikit bobrok Itu dulunya adalah penas suci kuno bermutu tinggi dari orang suci surgawi kuno Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Itu telah diserap oleh naga gelap ini Dan ditambah dengan erosi langit selama bertahun-tahun Itu sangatlah rusak Mungkin hanya tersisa Sekitar 1 persepuluh dari penas suci kuno tingkat tinggi surgawi yang normal Namun bahkan jika hanya ada 1 persepuluh dari penas suci kuno surgawi kelas tinggi ini Dan walaupun juga itu akan runtuh Tetapi itu adalah kekayaan yang tak terlukiskan untuk King Chen 1 penas suci surgawi kelas tinggi sama dengan 50 hingga ratusan penas suci tingkat menengah Bahkan jika hanya tersisa 1 persepuluh Itu setara dengan 5 penas suci surgawi kelas menengah King Chen terus memikirkannya dan terus menghitung Tidak heran Wei Xi Qing dan Murong Bing Yun harus pergi kejauh ke dasar laut Tidak hanya untuk membunuh pemimpin dari naga gelap ini Tetapi juga untuk menjarah kekayaan ras naga gelap ini Kata King Chen pikiran King Chen melonjak dan dia sedikit bersemangat Dia harus merebut penas suci kuno ini dengan segala cara Meskipun itu berbahaya Tapi dengan kekuatannya Dia memiliki kepastian yang besar untuk melakukan penjarahan kekayaan ini Kalau begitu Wei Xi Qing dan yang lainnya sudah pergi lebih dari setengah jam Aku harus cepat bergegas Kata King Chen Memikirkan hal ini King Chen kemudian berteriak Kakak Zhou Murong Bing Yun adalah temanku Aku harus menyelamatkannya Aku akan membunuh pemimpin naga gelap itu dan pergi Kata King Chen dia meraung Dan setelah meraung dia langsung bergegas ke dasar laut di bawah Kakak Zhou King Chen pergi ke dasar laut yang kacau sendirian Dia ingin membantu untuk memenggal kepala pemimpin ras naga gelap ini Haruskah kita mengikutinya Kata Su Yue di saat melihat King Chen masuk ke dasar laut yang kacau itu Namun Zhou Wuxing menolaknya Karena jika dia pergi Maka wanita suci dari istana guanghan yang ada di sini pasti akan jatuh ke dalam bahaya Pada akhirnya dia hanya bisa tetap tinggal di sana Saat ini ketiga Dao Jeng Si juga berkumpul dan tetap berada di tim Kalau begitu King Chen ini saat berani Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dasar laut kekacauan ini Betapa sulit baginya untuk menerobos seperti ini Dan ingin membunuh pemimpin naga gelap itu Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan Kata Su Jing seraya terkekeh Namun di samping Dao Jeng Si nampak mencibir Hei ini sangat bagus Saya harap anak itu akan mati di dalam Dao Jeng Si nampak menyeringai Bahkan jika dia belum mati Selama dia keluar dan terluka parah Kita akan mendatanginya dan membunuhnya Ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita Sun Wujin apakah kamu bersedia bergandingan tangan dengan kami Kata Dao Jeng Si seraya memandang Sun Wujin Saya pikir ini sangat menyenangkan Tetapi disini ada kakak senior Jowuseng Kita tidak akan bisa membunuhnya Dia pasti tidak akan membiarkan kita membunuh King Chen Ha 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 tidak perlu dipikirkan Sangat bagus sangat bagus Kali ini kita bertiga akan bergabung Setelah kita membunuh King Chen itu Kita akan berbagi harta di tubuhnya Dan kita juga akan mendapatkan kekuatan magisnya Kekuatan kita bertiga pasti akan meningkat pesat Dan juga Jowuseng dan Su Yue harus mematuhi perintah kita Hei ngomong-ngomong Tubuh kakak senior Su Yue sangat bagus Wajah cantik dan bodi mulus Dan itu terus membuatku mengeluarkan air liur Ketika saatnya tiba Akankah kita bertiga memainkannya? Hehehe Nampaknya itu sangat menyenangkan Ketiga Dao Jensi, Sun Wujin dan Su Jeng Nampak berbicara secara rahasia dan bersembunyi di sudut Dan mereka semua nampak tersenyum dingin Kakak Jow, King Chen yang kamu rekrut sangat kuat Tetapi dia terlalu sembrono Dia pergi sendirian ke kedalaman laut yang kacau Itu hanya mencari kematian Kata Su Yue dia mengerutkan kening dengan ekspresi yang sedikit tidak puas Su Yue jangan remehkan junior kita Dia pasti memiliki rencananya sendiri Kata Jowuseng matanya berkedip menunjukkan makna yang dalam Apakah kamu tidak lihat banyak orang yang meremehkannya Namun mengingat kekalahan anak buahnya King Chen ini terkesan gegabah namun nyatanya dia penuh perhitungan Di permukaan dia mencoba membunuh pemimpin naga kegelapan Dan menyelamatkan pacarnya Namun faktanya Saya yakin dia harus memiliki rencananya sendiri Oh begitu Kata Su Yue dengan serius Evaluasi Jowuseng terhadap King Chen membuatnya berpikir dengan hati-hati Dan menemukan bahwa King Chen memang seperti sebuah misteri Yang membuatnya sedikit tidak dapat melihat sekarang Karena saudara Jow Anda berkata demikian Saya akan percaya kepada King Chen itu Tetapi Jow jengsi dan ketiga orang itu saya merasa ada beberapa masalah Ketiganya licik Saya khawatir Mereka memiliki perhitungan sendiri Kita harus waspada kepada mereka Kata Su Yue lagi Jangan khawatir Aku sudah melihatnya sejak lama Ketiga orang ini sangat ambisius dan memiliki rencana sendiri Tetapi sekarang mereka tidak melakukan kesalahan Dan kakak laki-laki ini tidak bisa melakukan apapun Kata Jowuseng seraya melirik ketiga dao jengsi Dengan mata yang berkilat dingin Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye